Intro Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara Bersama saya Akbar Hazana Kembali hadir bersama anda di Berita Aceh pagi ini Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini Beberapa calon jemaah haji di Loksemawe mulai menarik kembali Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH Karena ketidakjelasan waktu keberangkatan Akibat lonjakan kasus COVID-19 Museum Tsunami di Banda Aceh kembali ditutup Warga berkebutuhan khusus di Kabupaten Aceh Tamiang Kini memiliki rumah kreativitas yang bisa menambah pendapatan Pembatalan keberangkatan haji tahun ini mulai berdampak pada calon jemaah Beberapa calon jemaah haji di Kota Loksemawe mulai menarik kembali uang setoran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH Salah seorang keluarga jemaah mendatangi kantor Kementerian Agama Kota Loksemawe pada Rabu pagi Untuk mengambil kembali BPIH Keluarga ini membatalkan rencana keberangkatan haji karena sudah beberapa kali tertunda Keluarga calon jemaah haji menarik BPIH karena belum ada kepastian bisa berangkat pada tahun 2022 Sehingga tujuh orang calon jemaah menarik kembali uang setoran ibadah haji Aminah warga Gampung Jelikat Belang Mangat Kota Loksemawe menarik kembali BPIH neneknya Salamah Yang telah disetor sejak tahun 2014 Belum ada kepastian berangkat dan kondisi kesehatan sang nenek yang menurun Menjadi alasan Aminah menarik BPIH neneknya Dengan demikian Salamah memutuskan mengundurkan diri dari calon jemaah haji karena sudah menarik BPIH Operator Siskohat Kantor Kemenak Loksemawe Adi Kesuma membenarkan Sudah tujuh calon jemaah haji yang menarik BPIH Penarikan kembali BPIH sekaligus membatalkan keberangkatan haji Kemudian 2020 waktu ditunda jam keberangkatan haji 2020 Dipedulitaskan untuk 2021 sebanyak jemaah seperti yang 2020 222 orang Untuk yang tahun 2020 ini belum ada yang menurunkan penarikan 2020 ada sekitar tujuh orang Jadi kalau seandainya ada jemaah yang ingin menarik 25 juta semua Itu posenya betah Jadi secara tidak langsung mengundurkan diri jemaah haji Penyelenggara sudah mencairkan BPIH kepada tujuh calon jemaah haji yang mengundurkan diri Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Korban meninggal dunia terpapar COVID-19 di Aceh terus bertambah Seorang anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar Hubi El Rizal meninggal dunia pada selasa petang setelah terpapar COVID-19 Anggota DPRK dari Partai Gerindra ini meninggal dunia dalam masa perawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Banda Aceh Almarhum hanya sempat dirawat 4 hari karena kondisinya tidak membaik hingga meninggal dunia Jenasa anggota DPRK Aceh Besar ini langsung dibawa menuju tempat pemakaman umum Untuk dimakamkan di Gampung Tungkup, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar selasa malam Sejumlah warga dan rekan tampak turut mengantarkan jenasa Hingga ke tempat peristirahatan terakhir meskipun tidak mendekati liang kubur Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Faisal Heri mengatakan Kubi masuk ke Ruang Khusus Rumah Sakit Umum Daerah ini tanggal 4 Juni lalu Dengan kondisi kesadaran yang rendah Almarhum terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab di Laboratorium Universitas Siakwala Pasien ini juga diketahui memiliki beberapa penyakit penyerta Almarhum Kubi, Anggota DPRK Aceh Besar itu masuk pada tanggal 4 Juni 2021 Masuk ke IGD dengan penurunan kesadaran Kemudian tensi beliau tinggi Kita masukkan ke ICU Karena pasiennya dalam keadaan penurunan kesadaran Kematian politisi Partai Gerindra ini akibat COVID-19 Menambah jumlah kasus meninggal dunia di Aceh Hingga 8 Juni 2021 Pasien meninggal dunia mencapai 633 orang 3.223 orang masih dalam perawatan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Limbah medis berserakan di perkarangan puskes maskulut utara desa Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan Limbah tergolong berbahaya dan beracun ini merusak pemandangan dan mencemari lingkungan Limbah medis sisa obat Perban bekas, sarung tangan medis termasuk botol bekas infus berceceran di pekarangan puskes maskulut utara desa Kota Fajar Kabupaten Aceh Besar Sisa peralatan medis dan perlengkapan kedokteran juga dibuang sembarangan di luar area tempat pembuangan sampah Bekas kemasan obat dan peralatan APD juga terlihat berserakan di sekitar pekarangan puskes maskulut utara Yarniati mengaku tidak mengetahui adanya limbah medis yang berserakan di tempat pembuangan sampah Selama ini limbah medis dianggut petugas bertiga kali sebulan Harapan kami untuk ke depannya semoga pemerintah Aceh Selatan membangun IPAL untuk puskes maskulut utara Karena puskes maskulut utara ini pusat berdukan Puskes maskulut utara akan menyelesaikan limbah medis yang diduga dibuang sembarangan Mereka juga belum memiliki IPAL instalasi pengolahan air limbah Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan Pengelola Museum Tsunami Aceh terpaksa menutup kembali kunjungan bagi masyarakat umum Karena status Banda Aceh masuk zona merah COVID-19 Sejak status zona merah, Museum Tsunami Aceh belum dibuka kembali untuk pengunjung Penutupan Museum Tsunami ini berdasarkan instruksi Gubernur Aceh Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Penutupan Museum ini sudah berlangsung sejak 31 Mei 2021 Dan belum diketahui kapan dibuka kembali Akibatnya banyak pengunjung yang kecewa Mereka tidak mendapatkan informasi sebelumnya tentang penutupan Museum Tsunami Apalagi tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata favorit Para wisatawan dari berbagai daerah Seorang pengunjung asal Jakarta sengaja menyempatkan diri mengunjungi Museum Tsunami Aceh Namun mereka tidak berhasil masuk karena akses untuk pengunjung masih tertutup Tujuan saya datang ke sini, salah satunya untuk melihat sejarah ya Saya jauh-jauh dari Jakarta, kebetulan lagi dinas di sini Karena ingin cepat mampir ke sini Kebetulan saya udah nyoba ngomong ke satap Cuman tidak bisa masuk, sayang Itu sih yang disayangkan Harapan saya sih ya karena menjadi ikon ya kan Dalam daerah tertentu Harapan saya agar bisa masyarakat bisa masuk dan bisa mengeksplore lebih dalam Kepala Museum Tsunami Aceh mengaku khawatir terjadi penumpukan pengunjung Apalagi Museum Tsunami berada di pusat kota Banda Aceh yang masuk dalam zona merah Museum Tsunami tutup sejak tanggal 31 Mei sampai hari ini Jadi penutupannya ini bersifat sementara Namun waktunya tidak bisa kita tentukan Saat ini Museum lokasi berada di zona merah Terjadi interaksi yang kita nggak bisa cegahkan selama Kita menjalankan prokes, kita menetapkan prokes Nggak hanya kepada pengunjung tetapi kepada staff Saat mereka tidak sehat juga nggak bisa melayani Penutupan Museum Tsunami ini merupakan yang kesekian kalinya Dan ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 Sebelumnya pihak museum menutup selama 6 bulan Dan kembali dibuka dengan menerapkan prokes ketat bagi para pengunjung Sebanyak 1.000 hingga 1.400 pengunjung dari berbagai provinsi dan mancanegara Datang ke Museum Tsunami Aceh setiap harinya Taufi Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh Pemirsa masih bersama saya Akbar Hazanan dalam Berita Aceh pagi ini Untuk Anda yang baru saja bergabung Kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini Beberapa calon jemal haji di Loksemawe mulai menarik kembali Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH Karena ketidakjelasan waktu keberangkatan Akibat lonjakan kasus COVID-19 Museum Tsunami di Banda Aceh kembali ditutup Warga berkebutuhan khusus di Kabupaten Aceh Tamiang Kini memiliki rumah kreativitas yang bisa menambah pendapatan Sebanyak 2.998 pelaku usaha mikro Atau BUPM di Kabupaten Aceh Jaya Akan menerima bantuan usaha Bantuan usaha tersebut diberikan untuk para pelaku usaha mikro Yang terdampak pandemi COVID-19 Dengan besaran dana 1,2 juta rupiah Pedagang kecil ini tidak lama lagi akan menerima bantuan Tiap pelaku usaha segera mendapatkan bantuan Sebesar 1,2 juta rupiah per orang Yang telah terdaftar melalui disperindak setempat Bantuan usaha yang diberikan itu Merupakan bantuan modal usaha mikro tahap pertama tahun 2021 Bantuan modal usaha ini telah ditetapkan dengan keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Mereka yang telah terdaftar bisa langsung mendatangi bank yang ditunjuk Sebagai tempat resmi pencairan bantuan usaha tersebut Pelaksana tugas disperindak Kabupaten Aceh Jaya Abu Bakar menjelaskan Untuk tahun 2021 jumlah penerima modal usaha sebanyak 2.998 pelaku usaha mikro Yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Jaya Modal diberikan kepada pelaku usaha yang sudah berjalan Dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa di tempat usahanya Jumlah penerima bantuan modal usaha mikro dari pemerintah pusat dari tahun 2020 Hingga 2021 mencapai 6.000 orang Sebagian telah disalurkan tahun sebelumnya Bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi masyarakat saat pandemi COVID-19 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Penggalangan dana untuk Palestina masih terus berlangsung di Kabupaten Biren Sejumlah komponen masyarakat dan pengguna jalan Menyumbang untuk perjuangan Palestina menghadapi konflik dengan Israel Hasil penggalangan masyarakat Kabupaten Biren mengumpulkan dana sebesar 713 juta rupiah lebih Berasal dari berbagai pihak Para ASN di Kabupaten Biren, masyarakat Kutablang, pengguna dan pengunjung warung juga ikut berkontribusi Hingga terkumpulkan dana 713 juta rupiah lebih Sumbangan dana masyarakat Kabupaten Biren untuk Palestina ini diserahkan melalui kepala daerah di kantor bupati setempat Bupati Kabupaten Biren, Muzakar Aghani menyerahkan donasi kemanusiaan tersebut Kepada sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan Dana tersebut dikumpulkan selama 2 pekan Donasi juga diserahkan oleh para camat dari 17 kecamatan yang ikut menggalang dana melalui perangkat desa Dana untuk Palestina ini adalah kesepakatan seluruh elemen masyarakat sejak 16 Mei 2021 lalu Bupati Kabupaten Biren, Muzakar Aghani berterima kasih kepada masyarakat Yang membantu rakyat Palestina yang sedang dilanda konflik bersenjata Ada seluruh elemen ya, perempuan ASN, para mahasiswa, perempuan jamat, penggawai negeri sipil semuanya di Kabupaten Dan bapak-bapak bisik, keingungan dari semuanya masyarakat Kabupaten Biren Yang telah bersama-sama mengumpulkan dana sehingga cukup kuat dalam jula yang cukup signifikan ini Mudah-mudahan bantuan ini berhormat banget ya Sumbangan yang sudah diterima akan dibelikan ambulans pre-hospital Untuk kebutuhan masyarakat Palestina dalam berobat Para relawan pun lega bisa membantu Palestina menghadapi konflik Meskipun dalam kondisi yang terbatas Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Tam yang kini memiliki wadah baru Yakni rumah kreativitas Rumah kreativitas ini berupa bengkel di Fabel dan Galeri Ajang Ambe di Kecamatan Karangbaru Tempat mereka menjual jasa Bupati Aceh Tam yang mursi menyerahkan rumah kreatif ini kepada warga Bersama dengan manajer PT Pertamina Hulu Rokanville Rantau Aceh Tam yang Toto Paravianto Para warga berkebutuhan khusus ini langsung mencoba peralatan dan perkakas reparasi sepeda motor Beberapa penyandang disabilitas langsung menunjukkan kemampuannya untuk memperbaiki sepeda motor Mereka juga berkreasi dengan mengembangkan bakatnya yang bisa meningkatkan pendapatan mereka Bupati Kabupaten Aceh Tam yang mursil mengatakan dengan adanya rumah kreatif di Fabel Akan memotivasi mereka untuk meningkatkan penghasilan Apalagi warga disabilitas lebih teliti dan kreatif dalam bekerja Selama ini wadah masyarakat yang di Fabel ini kan tidak ada Dengan adanya kita dibangun oleh Pertamina Bengkel di Fabel ini rumah kreatif ini dengan sendiri mereka ada wadah jadi mereka tertampung Dan bisa nanti memberikan pelayanan lebih luas lagi kepada masyarakat Lebih bagus-bagus lagi Biasa orang-orang yang di Fabel ini kan lebih teliti Manajer PT Pertamina Hulu Rokanvil Rantau Acitamiang, Totok Parafianto mengatakan Ini adalah langkah awal untuk warga di Fabel Guna meningkatkan kreatifitas dan menambah penghasilan Penerima manfaat rumah kreatif ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas Yang telah mampu dalam berbagai bidang jasa dan memiliki usaha Dinas Ketenaga Kerjaan dan Pertamina akan terus melakukan pendampingan Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa